Selamat menikmati Kami percaya melalui program ini hidup anda akan mengalami pemulihan dan perubahan untuk nama Tuhan dimuliakan Warga kerajaan selamat menikmati hadiratnya dan kebaikannya Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati 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 Dengan Selamat menikmati Dengan Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sang Parakletos Selamat menikmati 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 salammu itu turun ke atasnya, jika tidak salammu itu kembali kepadamu. Kita sebagai orang percaya adalah pembawa damai, pemberi damai, yang menebarkan damai, damai sejahtera, dimana tidak ada tekanan, tidak ada peperangan, tidak ada ketakutan, damai sejahtera dibutuhkan. Dan Sang Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dimana orang percaya memiliki, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah berkata, jika kamu pergi, memberitakan kabar baik, tidak usah membawa sesuatu, dimana engkau mampir di rumah, keluarga itu menerima, berikan salam, berikan damai, ucapkan, maka salam damai itu turun. Kiranya warga kerajaan juga, menerima salam di saat dunia tidak damai, keadaan tidak sejahtera, tidak mengenakan, ada kengerian, kiranya salam dari surga, turun, sebab engkau layak menerimanya. Yesus memberikan damai sejahtera, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Roma fasal yang kelima ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ada damai secara vertikal dengan Allah, ada damai secara horizontal dengan sesama, antara keluarga, antara warga, antara sesama, siapapun, kita usahakan damai, kita membawa damai. Tetapi terlebih utama, kita punya damai dengan Tuhan. Kita harus berdamai dengan Allah, kita harus datang sujud, kita datang menyembah, kita datang mengaku, supaya hidup kita dibenarkan, justifikasi, kita mendapat pembenaran dari Tuhan. Ada banyak orang mencari pembenaran, supaya dia bisa damai. Tetapi Yesus memberikan kepada kita, kebenaran, dan dia membenarkan kita, dia mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu, buanglah segala kemunafikan, supaya kita layak, menerima damai sejahtera, kita menerima, damai yang daripada Yesus Kristus. Ayat yang terakhir, Filipi fasal yang pertama, ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati, dan pikiranmu, dalam Kristus Yesus. damai sejahtera itu tidak diukur dengan materi, tetapi damai sejahtera itu, diukur dari hati, yang penuh sukacita, dan damai itu, adalah produk roh kudus. Semua orang yang mempunyai roh kudus, akan membuahkan, ada buah damai, sukacita, kebenaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu sebabnya, warga kerajaan, mari kita membuka hati, menerima damai sejahtera, yang daripada, Allah Bapak, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan oleh roh kudus, dia adalah parakletos, dia menjaga, memelihara, dia menghibur, dia menguatkan, dia membelah hidupmu, dalam keadaan apapun, Kristus, ada bersama dengan kita, roh kudus, ada bersama dengan kita, itulah sumber, damai sejahtera kita. Mari kita berdoa, engkau sumber, damai sejahtera, yang tidak pernah kering, bahkan damai sejahtera Tuhan, itu akan terus bergelombang, seperti laut, yang tidak pernah berhenti bergelombang, datang terus di dalam hati dan hidup kami, ketika kami datang kepada engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, ketika kami ada di dalam keadaan, apapun di rumah, di dalam pekerjaan, di dalam segala pergemulan hidup, kiranya damai sejahtera Tuhan, mengawali pikiran, hati kami, dan seluruh langkah dan gerak, ucapan, dan semua perbuatan kami, diliputi oleh damai sejahtera, dan kami membawa damai, bagi banyak orang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa, amin. bersama-Mu Bapak, ku lewati semua, perkenananmu yang, tegukan hatiku, memberi pertolongan, engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu, anugerahmu besar, melimpah bagiku, bersama-Mu Bapak, ku lewati semua, ku lewati semua, perkenananmu yang, perkenananmu yang, tegukan hatiku, engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku, bersama-Mu Bapak, ku lewati semua, ku lewati semua, perkenananmu yang, tegukan hatiku, engkau yang bertindak, mengerti pertolongan, mengerti pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku, anugerahmu besar, melimpah bagiku, anugerahmu besar, melimpah bagiku, anugerahmu besar, dan anugerahmu besar, yang kalau tidak saya dukung, ini adalah teambil, itu adalah support saya, agar� terrekisi لي, tidak saya eluskan yang baik-ingat, dengan apa saya siapa ini, dibuka dengan pagar yang, PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1